sebagai abang-abang katan iya oke ya kita coba kita apa yang pernah kita rasain ya kita coba lengkapkan gitu disini jadi biar adek-adek itu tahu semua jadi gini buat gua kenapa tadi gua sepakat sama dia bilang kita merdeka karena kan tujuan jadi gini kenapa gua mau lagi-lagi gua bilang kita membuka pola berpikir kita ngasih tahu ada organisasi-organisasi ini tapi lagi-lagi kan gua bakalan membebasin dia untuk memilih yang mana Hai bebasin organisasi siapa dia pengen masuk itu ya no problem dia pengen masuk sana itu oke oke menurut lu dalam kaderisasi itu perlu ngasih kita sebagai senior senior gitu untuk membanding-bandingkan organisasi satu dengan yang satu lainnya atau membandingkan kelebihan kekurangan masing-masing itu perlu apa enggak gitu ya mungkin yang gue garis bawain tadi ya membandingkan yang satu lebih yang satu kurang menurut gua semuanya ada kekurangan dan ada kelebihan tapi mengenai perlu atau enggaknya menurut gua ya balik lagi ke kemerdekaan mereka gitu mereka harus bisa Bang disitu nentuin yang mana kalau lu sebagai senior bakal ngasih tahu nggak kelebihan dan kekurangan organisasi-organisasi itu gua ngasih tahu kelebihan dan kekurangan gua kasih tahu serius semuanya tapi yang lain enggak yang di gua aja Oh yang diri sendiri aja kalau lu gimana oke gua juga sepakat nih nih gini loh kenapa gua selalu belum membahas membuka pola pikir mabah-mabah gitu biar kita nggak di apa ya mau saling membandingkan kan tadi nah makanya dari situ gua bilang kita nggak usah lah ada namanya saling membanding-bandingkan gitu ya pir gue pribadi tapi kalau gua gua nggak pernah ngajak mabah buat untuk masuk ke organisasi gua impunan mahasiswa islam oh oh iya lanjut lanjut iya maksud gua ya gua sekedar gua gua ngasih tahu di organisasi gua kelebihan ini ya kekurangan ini lu terima kalau lu terima ya masuk ya lu nggak terima ya udah nggak apa-apa cari yang lebih dibuat lu nyaman ya tapi kan mabah nih namanya mabah kalau kita asumsikan mabah itu masih polos mereka kan butuh asupan-asupan nah kalau misalnya kita nggak kasih tahu masing-masing organisasi ini dan hanya sebatas organisasi yang sekarang kita tekuni lantas bagaimana mereka bisa memilih karena mereka tidak punya pilihan karena dia nggak tahu referensinya nah kalau misalnya memang semua senior enggak ada yang membandingkan satu sama lain ya pasti kaderisasinya nggak akan ada harusnya gitu dong tapi gua masuk silahkan gua sama kita HMI juga sama kita HMI Oh baru kebuka nih baru kebuka gue ketika bahasanya ngasih referensi kepada temen-temen mahasiswa baru tentang HMI gua nggak serta-merta gua ngasih HMI aja tapi gua kasih pengetahuan tentang organisasi lain dengan cara gua memberikan kontak temen gua untuk dia bertanya Masya Allah serius demi Allah Allah maha melihat kelihatan nah eh Allah maha mendengar harusnya gitu ya melihat juga Oh melihat dengar karena Tuhan itu saya meliputi meliputi semuanya gitu ya kirain lu ngomongin imanen Transcendent dan kawan-kawan nanti itu kita belajar di studi agama-agama lu bakal mengedukasi mereka atau ya cuma sebatas mengenalkan organisasi yang kita aja gitu ya lagi-lagi gua selalu ya gua bakal mengenalin juga ada PMI ataupun ada organisasi lain ada IMM gua ngenalin semua GMI ya gua kenalin ya ini ada lo organisasi ini ada lo organisasi ini juga jadi nggak cuman ya lu ketika gue ceritain gue ceritain organisasi gua ya lu gua gua nggak harus gua maksa gitu lu buat lu masuk organisasi gua karena gua gua gini gua nggak mau adek-adek gua itu mati pola pikir sama gua gitu loh kan dia kan baru nih baru 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 mau mau jadi maha tapi kenapa gitu kita sebagai abang-abang udah lama kan iya justru kita potong tapi kita tambah-tambahin lagi kan kita bikin mereka terbuka atas mereka bisa milih sesuai dengan keinginan sendiri dan pentingan masing-masing cocok tapi ini agak unik nih dulu ya waktu gua jadi mabah gua masukkan masukin kan gua sama sekali nggak tahu apa itu OHMJ, DMAF, DMAU, CMF, CMU maka kan kalau misalnya ditanya ikut organisasi apa pasti ngerujuknya ke organisasi ekstra nah kenapa pergerakan organisasi ekstra ini lebih kenceng gitu ketimbang sosialisasi tentang ada juga organisasi intra menurut lu gimana? ini sebelum gua di PBAK lho sebelum kita OPAK duluan udah ada aja yang nanyain ngajakin ke satu ngajakin ke satu gitu padahal gua nggak tahu loh gua belum tahu itu apa dulu waktu jaman gua jadi mabah malah gua sempat kira organisasi ya sebut saya itu itu sebagai organisasi intra dan gua pas ngerima broadcast dan ngerima pesan itu gua ngerasa tuh kayak wah ini wajib banget nih karena kan ada label mahasiswa kan entah yang ini apa yang itu kan dulunya ada label mahasiswa nah ketika itu keluar mulai dari instagram lain yang gua nggak tahu dia dapat kontak gua dari mana kenapa mereka mensosialisasikan kenapa pergerakan organisasi ekstra itu kelihatannya lebih kenceng dibanding intra padahal dari yang kita tahu kan ngincera intra-intra juga mereka ujung-ujungnya iya iya sih iya sih lo mau jawab nggak bang? lo dulu lah kenapa lebih kenceng? sebenernya balik menurut gua itu balik-balik ke label yang lo tadi sebut mahasiswa kenapa lebih kenceng di ekstra daripada di intra? menurut gua ekstra itu lebih general dan lebih universal universal Kalau di tempat gue itu sebagai kader umat dan kader bangsa Makanya untuk menjadi, untuk merealisasikan itu Makanya dari eksternal kita masuk ke internal Kalau gue gitu sih, di tengah keawaman gue gitu Apalagi gue, gue apaan sama papa sebenernya, belum apaan sama papa loh Iya, iya gitu Kita tuh, apa ya anjir Kayak ini loh Ini punya kepentingan gitu Kalau abang lebih ke kepentingan ya Mungkin kalau gue ke tujuan sih Oke lanjut boleh ya Aduh bagus banget tujuan ya Mulia sekali Mulia indah berserita Enggak gini loh Kenapa organisasi ekstra itu lebih eksis ya kan Iya, iya lebih kelihatan dari luar Iya lebih kelihatan gitu Kenapa gitu ya, Cibutat itu Aduh gue juga gak tau gitu Kenceng banget gitu organisasi ekstranya gitu Mungkin di luar Cibutat pun begitu juga mungkin Mungkin Tapi Yang kerasa itu panasnya banget Kayak Cibutat doang walaupun hujan juga kan Eh panas Aduh ya lo Berapa suhunya? Kemarin paling tinggi sih itu Berapa ada? Gue gak ngecek suhu kemarin Kan gini ya Gue dulu waktu masuk organisasi Entah intra atau ekstra Kata-kata yang paling sering diucapin tuh kayak gini Kaderisasi atau rekrutmen itu Adalah jantungnya organisasi Nah Tadi juga lo ngomong Tentang pola pikir Dan kawan-kawan seperti itulah ya Nah Menurut lu pada berdua Cara kaderisasi atau rekrutmen yang bener itu kayak gimana? Gue gini Oke Gue jawab nih Jadi kita sebagai abang-abang ya Abang-abang aja jangan senior Senior rumah terlalu tinggi banget Siap abang Iya Abang ya Gue lagi-lagi kita bakalan nanya Kepada ade-ade Ade-ade punya potensi dimana? Dan kita sebagai abang-abang Ya kita harus siap gitu Mendukung gitu Walaupun Oke Gue paling gue Gue orangnya gini Walaupun dia bukan dari organisasi gue Tapi emang kalau dia punya potensi Ya gue bakalan lukung gitu Kayak misalkan dia Kayak lo nih kan Punya Studio kan Ya Kalau emang gue Kauasan Kan ya kan Gue bisa membantu apa-apa Ya gue bakalan bantu Seandainya ini gue menganalogikan Walaupun lu beda organisasi sama gue gitu Gue mau ngebantu Berarti sama? Oh sama Gak tau gue gak tau sama apa Jangan dipotong aturannya gitu ya Lanjut Cuma lata aja gitu lah Lata Geregetan gue udah nyebut-nyebut Salah satu kan Soalnya ya ini kejadian nyata juga Begitu Waktu itu gue di Nanda kutip Dideketin lah Sama senior sebelah Sebelahnya gue gak tau ngejebutin siapa ya Tapi intinya sama gitu Kan gue Baru memutuskan Join Organ Extra Itu kan semester 3 Nah Semester 1 Semester 2 Tuh gue masih dikawal Dikawal nih Dua-duanya Sama dua-duanya Dikawal sama dua-duanya Begitu Gue milih salah satu Yang satu tuh ilang Bahkan gue gak tau Instagram masih ada apa enggak Whatsappnya masih ada apa enggak Dan gue rasa sih Salahnya gue dulu ya Kenapa gue gak tanya dia dapet nomor gue dari mana gitu loh Jadi gue gak tau Jalur kadorisasi orang itu Keduanya Tapi balik-balik itu sih bang Kadorisasi yang baik itu Yaitu Yang mengedepankan Kemerdekaan dan pola pikir Dan yang terpenting menurut gue Lo gak sekedar ngajak Tapi kedepannya lo mimpin dia Seumur hidup Gue garis bawain seumur hidup Ketika lo berani ngejeburin dia Berarti lo harus siap mengawal dia Itu kalau gue Wah itu tetep kadorisasi itu Harus ngajak Tetep harus ngajak Harus ngajak kan Harus ngajak Dan tapi itu Tidak mengkesampingkan pola pikir Dan kemudian Nih kalau Kalau misalnya di pemilu nih Kan ada 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 black campaign Sama negative campaign Oke Tau kan Nah Menurut lo yang Di antara dua tersebut Yang lebih sehat yang mana Dalam kadorisasi Black campaign Atau negative campaign Aduh pilihannya kok yang negatif sama black gitu Kenapa gak yang lain Kan ada Apalagi yang baru-baru kan Aduh Yang baru yang mana tuh Oke lanjut Lebih sehat yang mana Gue lino sebenernya Kalau denger Itu Tentang pemilih itu lino gitu Lino sih Sampai keurat-urat Aduh Yang masih bisa dimaafkan menurut lo yang Negative campaign atau black campaign Aduh Dia juga bingung sih sebenarnya Iya sih Sama juga Karena kan kita taunya begini ya Kalau misalnya Black campaign Nah kita menyebarkan berita bohong Mulai mengabarkan sesuatu yang Yang intinya tidak benar kan Sedangkan kalau negatif campaign itu Benar Menyerang Menyerang benar Cuma Cuma yang dia Yang dia Sosialisasi itu memang keburukan-keburukannya Tapi itu benar Nah Kalau misalnya Dilihat dari Positifnya nih Pasti kan lebih baik yang Negative campaign Karena kita menunjukkan kekurangan dari Orang lain Atau misalnya organisasi lain Tapi diantara dua itu Kira-kira Gimana sih Dalam kaderisasi itu Boleh apa enggak sih menurut Sudah bang Mending urusin dapur sendiri Kan banyak banget yang kayak gitu Sekarang Gini-gini Ini ide-nya ini udah Gini loh Ya abang lebih senior gitu Kenapa gue Gak mau gitu Saling mencemuk Saling membandingkan Gak maulah ada Ada isu-isu yang kayak Maksudnya Kayak sejam yang lalu Wahabi ya Nah itu ya Aduh Sejam yang lalu Mungkin Maren Maksudnya sejam Oh waktu Indonesia Ciputat Waktu Indonesia Ciputat Sejam yang lalu ya Maksud gue gitu Kita gak usah Gak usah lah Kita membandingkan Atau Mencum moong gitu Sekalipun kita Seharusnya kita lagi-lagi ya Kalau memang Lu gak tahu Kalau emang lu gak tahu Yaudah Lebih baik gak tahu Sama sekali gitu Gak usah harus Lu ceritain Ini loh kayak gini Organisasi ini Kayak gini loh Ya lagi-lagi Pasti tarikan Gak Pemilihan Pemilihan Iya gak sih Gak tahu lah Bedanya apaan tuh dua Sama aja kali Terus pentingnya Ganti nama apaan Gak tahu Gue gak tahu Itu mah udah proyek Karena gitu Proyek Proyek Proyek